Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas disini. Dan pemirsa masih bersama dengan Bapak Sirupat disini. Kita akan membahas mengenai hal yang sampai saat ini selalu diperbincangkan nih Pak. Selalu diperdebatkan mengenai hukum perkawinan beda agama. Nah, cinta yang beda agama ini yang temboknya tinggi-tinggi tembok Cina. Bagaimana nembusnya? Ya, bagaimana nembusnya. Sebenarnya di Indonesia sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak? Bisa nggak sih bersatu? Bisa lah, kenapa nggak? Kan kita sudah ada lembaga dasar negara kita. Landasan negara kita, Pancasila. Yang isi Pancasila itu limanya. Ketuanan Yang Maesah, Kemersiaan Adil Baradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan di pimpin oleh kemas, kemudian permohonatan, perwakilan. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Itu ya landasan idil tuh. Nah, kemudian landasan konsisionalnya. Tentu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengejauhantahkan Pancasila itu. Turunnya Undang-Undang. Nah, Undang-Undang itu tergantung dengan objek. Nah, satu diara Undang-Undang Personal itu Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan itu seakan nomor 174. Diubah dengan Undang-Undang nomor 16 2019. Dan itu perubahan-perubahan itu mengacu kepada norma-norma yang tidak dimuat dalam Undang-Undang 1 itu dimuat. Seperti hak keperdataan anak yang diperoleh dari perkawinan di bawah tangan. Perkawinan siri. Sekarang kan diakui tuh. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 2010. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan itu boleh diakui dia bapaknya dan keluarga bapaknya. Nah, itu. Dulu kan tidak. Diam-diam aja. Hak keperdataannya nggak diketahui. Bapaknya siapanya jelas. Sekarang tuh harus. Sekarang udah bisa berarti. Itu oleh hakim di pengadilan agama pun pengadilan negeri. Itu harus menerapkan keputusan MK itu. Dan tentu menerapkan Undang Perkawinan. Nah, itu diawali dari situ. Nah, tentu setelah itu ada perubahan-perubahan juga. Bagaimana menampung perkawinan beda agama ini. Iya. Itu kan menjadi pertanyaan juga Pak. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan Pasal 57-58 itu perkawinan yang beda agama itu bukan antar agama. Antar negara Indonesia dengan negara lain. Nah, itu masalah jadinya kan. Sementara faktanya di lapangan ada orang nikah beda agama. Islam Kristen. Kristen Buddha. Atau sebaliknya. Nah, tentu ini urusan peripat. Urusan hak perdata. Di tengah-tengah heterogenitas Indonesia. Yang keluar dari segi hukumnya, teritorinya, sukunya, agamanya. Nah, perbedaan-perbedaan itu kan tidak bisa dinampingkan. Terjadi asimilasi, interaksi, pergaulan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, menikah kan salah satu kebutuhan. Nah, kalau konsep Islam itu boleh menikah bagi laki-laki dengan ahli kitab. Itu dalilnya mana? Al-Ma'idah ayat lima. Laki-laki loh. Boleh nikah dengan ahli kitab. Nah, kalau bagi wanita muslim, itu tidak boleh. Karena ada Al-Qurannya ayat Al-Baqarah 2-2-1. Nah, janganlah dinikahkan perempuan-perempuan beriman itu dengan musrik-musrik yang belum beriman itu. Lalu itu terjadi perlawanan dengan kedua kan. Ada orang menikah, laki-lakinya menikah muslim. Seolah-olah dia mau masuk, pindah agama. Ada begitu sudah nikah, kembali ke agama. Itu kan tidak konsisten. Tidak komitmen dengan pindirian. Atau ada yang murtad. Perempuan Islam itu keluar dari Islamnya. Demi mendapatkan suami yang dicintainya tadi itu. Dengan alasan-alasan tertentu ya. Ya, betul. Misalnya mungkin ekonomi, mungkin paratnya, mungkin cinta batinnya itu. Itu urusan yang di atas Tuhan. Atau bagaimana menormalisasi supaya hubungan mereka itu sah di depan hukum negara, sah juga menurut hukum agama. Nah itulah saya tulis buku ini. Jalan keluarnya kalau terjadi perbedaan-perbedaan posisi kedidukan dari pada pihak itu. Nah ini peran negara harus ikut terlibat langsung. Berarti balik lagi ke peran negara. Kita berdasarkan mengacu ke undang-undang lagi. Iya, mengacu kepada undang-undang. Dan kepada agamanya masing-masing. Karena di dalam undang-undang perkawinan itu, sahnya perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau menurut Prof. Daud Ali, pemimbing bapak S2A, dan mengacu juga komposisi Prof. Dr. Gudis Kerap, kalimat dan kepercayaannya itu bukan dipisah. Dia menuju kepada yang dimaksud agamanya. Sehingga aliran kepercayaan agama itu tidak ada di Indonesia. Agama sampai sekarang sudah ada enam, termasuk pengucu. Jadi harus berdasarkan agama, baru boleh menikah. Kalau aliran-aliran, ada keindah. Kan ada aliran itu. Itu tidak diakui di Departemen Agama. Itu di Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Beda lagi ini. Beda lagi pemahaman terhadap terem yang berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Kepercayaannya itu kalau yang menurut Prof. Daud Ali, menurut Prof. Azairi, menurut Sayyidi Talib, menurut Bapak mengikuti paham-paham beliau, itu memang berdasarkan agama. Kalau tidak berdasarkan agama, tidak boleh dan tidak sah. Karena sudah jelas aturannya ya, Pak. Secara normatif, kuat, tegas itu dalam undang-undang. Jadi Pak, kalau masih ada juga anak-anak muda misalnya yang nanya ke Bapak. Jadi gimana nih Pak solusinya? Kalau Bapak menawarkan setelah Bapak teliti, mulai dari 2010 sampai 2008 sampai 2010 itu, solusinya itu ada tiga minimal. Pertama, salah satu pihak itu harus masuk ke agama. Harus mengalah ya? Mengalah. Yang kedua, tentu bisa disiasi dengan tetap pada posisi aslinya. Tidak boleh berubah. Yang ketiga, menikah dengan cara siasat ke luar negeri. Nah, untuk supaya bisa ditampung legalitas perbuatan hukum perkawinan mereka. Itu yang Bapak. Nah, kalau menurut konsep hukum nasional kita, itu diberi kebebasan. Apakah mau melakukan menurut hukum agama, apakah mau menurut hukum negara, atau menurut hukum asing itu. Oh, jadi ada tiga pilihan. Iya. Untuk mendudukkan status hukumnya. Kalau menurut hukum agama yang tadi kita selam, bagi laki-laki selam kan boleh menikah non-valir kita. Dan nama salah. Itu kan dicontohkan Nabi juga. Dicontohkan juga oleh, dulu pemimpin Palestina, Yasser Arapat. Itu menikah dengan non-muslim. Itu ya. Kemudian, di Indonesia banyak sekali sekarang. Yang antara Islam sama non-muslim. Ada antara lain yang Bapak teliti itu, kasusnya Lydia Kandau sama Jamal Merda. Jamal Merda tetap ada agamanya. Lydia Kandau tetap ada agamanya. Nah, masing-masing itu. Nah, ternyata hubungan mereka, ya pada akhirnya juga pisah. Iya, betul. Pisah juga. Ya, bertahan sekitar 26 tahun. Sebelumnya itu ada perkawinan, apa, Hendrik Sihaan ya, dengan Yunisara. Itu juga berpisah. Rata-rata banyak yang berpisah daripada bertahan. Tadi sudah disampaikan juga sama Bapak ya, Pak. Ada tiga solusinya. Jadi, pemirsa tinggal memilih saja. Iya, tinggal memilih mana. Itu dengan status, mau menerima sanksi akibat dari perbuatan itu. Kalau sebagai muslim, misalnya kita, laki-laki, mau pindah ke, status kita jadi murta. Keluar dari selam. Jadi, apapun keputusan yang diambil, artinya harus siap dengan konsekuensinya. Iya. Konsekuensinya seperti apa gitu ya, Pak. Iya. Jadi, jangan tiba-tiba nanti di suatu hari, itu jadi lempum gitu ya, Pak. Jadi, yang seperti Bapak bilang tadi, nggak komitmennya. Nggak komitmen. Nah, ini Pak, sampai lupa nih, karena kasihkan bahas isinya, ini tahun berapa, Pak? Oh, ini 2016. Ini 2016? Iya, 2016. Yang hukum perkawinan beda agama, 2016. Tulisan pertama ya, Pak. Tulisan pertama. Nah, itu berapa, waktu berapa lama, Pak? Untuk penyelesaikan, sampai rampung lah akhirnya. Sampai rampung. Kalau dihitung, lama juga sih. Berapa lama, Pak? Ada sekitar satu semester lah. 6 bulan? Iya, 6 bulan. Itu dengan berapa kali edit, dari penerbitnya itu. Ada 3 kali edit. Tapi memang betul-betul, efisiensi waktunya itu, 6 bulan itu aktif. Tidak ada peluang untuk, apa namanya, kosong. Oh, jadi, katakanlah setiap hari gitu ya? Iya. Bapak menulisnya itu, dari setelah jam mengajar, jam 2 itu, sampai itu mau menjelang, menjelang maghrib. Maghrib itu masih nulis. Lanjut lagi setelah itu, Pak. Masih lanjut itu. Pak, itu apa enggak, apa enggak mumet gitu, Pak? Ada, 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 ada. Stucknya, ada, stucknya. Ada boringnya juga. Iya. Bagaimana untuk merepising lagi ya, supaya kita enjoy. Ya, bawa dengan, kalau Bapak itu membawakan dengan menikmati alam aja. Bapak pergi, kadang-kadang itu pergi ke pantai, menikmati alam, melihat pantai kebesaran Allah itu, menghilangkan kejinohan. Di samping itu tentu bagi Bapak. Dapat inspirasi. Iya, dapat inspirasi. Itu tentu Bapak dengan, ya, melakukan zikir. Zikir untuk menghilang kekebosanan itu. Hanya Allah yang, yang bisa menenangkan pikiran. Tentu zikir dengan baca-bacaan, yang kalimat-kalimat talbiah, untuk memantapkan nanti. Insya Allah. Jadi kebalik lagi ya, Pak, ya. Setelah itu tulis lagi. Kan kalau aku membayangi Bapak kayak, paginya mungkin mengajar di ruang ulas. Terus, belum lagi anak-anak bimbingan, baca skripsi. Tiap hari itu, betul-betul dibagi waktu itu. Tiap hari itu bimbing. Membaca tulisan anak-anak, skripsi, apalagi tesis. Itu saya baca betul itu. Harus benar-benar fokus ya, Pak, artinya. Apalagi Bapak yang bimbing. Anak-anak itu, kalau dia mau pintar ilmu, saya bimbing benar. Dari cek and re-cek, kaedah penulisannya, substansinya, tujuannya, apa maksud tulisan itu. Itu dengan bimbingan saya, insya Allah, anak-anak itu dapat bernaslah ilmunya. Peruntung sekali anak-anak bimbingan, Bapak ya, Pak. Iya, istikamah lah, Bapak. Tidak asal asesi-asesi, enggak. Jadi enggak asal asesi. Jadi memang hasilnya itu ada, ya, Pak, ya. Tulisannya jelas. Itu boleh disampelah kepada bimbingan-bimbingan saya. Ya, itu yang saya bimbing lah. Bagaimana mereka menilai itu, saya persilakan kepada masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswa, ya. Tulisannya memang sudah ada nilainya. Sudah top, ya, Pak, ya. Insya Allah. Nah, ini akhirnya enam bulan itu waktu yang cukup cepat, nih, Pak. Cukup cepat, ya. Ada juga yang satu tahun ada. Oh, ada yang satu tahun juga. Terus, kemudian lanjut kepada buku kedua, itu butuh cek dan berapa, Pak? Perkawinan. Itu sekitar itu juga. Enam bulan juga. Jaraknya dari buku pertama? Pernah satu tahun dua buku. Satu tahun dua buku. Iya. Luar biasa, Pak. Itu buku yang mana, Pak? Itu hukum perkawinan dalam curi praktek sama perbandingan itu dua buku. Oh, buku kedua dan juga buku ketiga, ya, artinya. Nah, dalam buku kedua dan juga buku ketiga, itu apa waktu itu yang mau Bapak sampaikan? Ya, Bapak mau nyampaikan supaya benar-benar secara teoretik mengerti dengan hukum. Nah, hukum apa? Hukum yang publik atau hukum pripat? Hukum khusus. Nah, karena hukum jenis satu kan ada dua. Hukum pripat, hukum khusus. Ya, hukum publik. Bagaimana itu diinformasikan kepada masyarakat? Tentu melalui tulisan. Melalui tulisan ini. Nah, seperti apa itu isinya? Nanti kita sambung lagi, Pak. Sekarang kita cedat. Insya Allah. Untuk mempunyai saja kemana-mana tetap bersama kami di Opini. obrolan pas di sini. Nantar.